Intro Ya Jepretim, berhubung Deb Dragri belum tayang, mungkin juga mau bubar, enggak, enggak, bercanda kali ya Belum pada ini aja, belum pada available aja para talent-talentnya Jadi kita bahas dulu nih persiapan timnas menuju kualifikasi Dan juga kemarin dimana mereka melakoni laga persahabatan yang harusnya tidak disiarkan Tapi disiarkan dan ekspektasinya membumbung tinggi Lawan Libya yang nonton bener-bener peringkat 120 FIFA Kita dibantai 4-0 dan Jumat nanti akan ada wujud coba kedua Sebelum melakoni laga lawan siapa? Lawan Libya, Irak ya? Iran Lawan Iran sebelum kita melakoni laga di tanggal 15 Januari besok Dan ini dia kebobolan 1 gol di babak pertama dan 3 gol tambahan di babak kedua 4-0, apakah ini bisa menjadi benchmark atau Ya walaupun bukan jadi benchmark, apakah salah passing itu bisa lo maklumi jauh sebagai penonton sepak bola? Gue rasa ini ya lagi-lagi bad day di office Tapi udah berlangsung selama 3 pegang berturut-turut bagi timnas Indonesia Yang di pembukaan waktu itu lawan Iran dibantai 5-0 ya Irak dibantai 5-0, abis itu lawan Filipina kita seri satu sama Dan kemarin laga persahabatan dibantai lagi 4-0 Gue rasa terlalu banyak kesalahan-kesalahan yang justru kita buat sendiri Dan itu menurut gue sangat-sangat costly Apalagi kita udah memandang laga kualifikasi dan juga Piala Asia yang mana ini udah jadi benchmarknya Mungkin benchmark ini mas Error sekecil apapun lu bakal dihukum kayak pertandingan tadi malam Errornya sangat-sangat mendasar, lagi build up lu kerebut dan akhirnya dihukum jadi goal Ini menurut gue error yang jadi pelajaran sangat mahal-mahal banget harganya Dan kalau ngeliat, ini sih yang gue jujur STI bilang gak usah khawatir Tapi gue sendiri khawatir karena dari laga lawan Irak sekalipun Itu ada beberapa pemain yang kita tau levelnya biasanya mainnya tuh levelnya kualitasnya bagus banget Kayaknya let's say Jordi Amat Jordi Amat sih kemarin 2 pertandingan jeleknya Iya Jordi Amat, abis itu kemarin ada Justin Hoopner Gue gak mau ngelakimin gimana-gimana Baru satu pertandingan Baru satu pertandingan dan gak sempet latihan dalam jangka waktu panjang juga Baru pagi sampai sore suruh main Iya jadi kayaknya dia belum tentu kenal sama rekan-rekan caranya gimana-gimana Namanya aja gue rasa gak tau tuh Jadi kalau ngeliat timnas kemarin ya jelas tapi khawatirnya itu Terlalu banyak error-error individu yang dihukum jadi goal Dan ini bukan cuma terjadi lawan Libya doang Tapi lawan Irak itu udah keliatan tanda-tandanya Error individu itu bahaya banget Nah ini gue sempet baca kemarin dari netizen-netizen dan juga komen-komen di Instagram Di saat kita justru baru menaturalisasi banyak pemain yang mungkin secara kualitas Di atas-atas lebih bagus Tapi kan untuk mendapatkan kemistri dan juga komunikasi itu butuh waktu Nah ini di saat waktu sangat nepet apakah gak lebih bagus memaksimalkan pemain yang justru ada Dibandingin kita justru mendatangkan dari luar yang memang punya kualitas Tapi kita belum tau cara mainnya bisa cocok apa gak komunikasi bisa jalan apa gak gimana Nah itu kan kemarin udah dicoba di bawah pertama Ya gue gak tau kalian setuju atau enggak Kalau gue bilang perbedaan kualitas keliatan banget Jauh lebih bagus Jauh lebih ngalir bolanya Jauh lebih ngalir Dan akurasi crossing pasti gak jauh lebih bagus Jauh lebih bagus kan kelihatan Padahal waktu pertama kan mayoritas pemain dari Liga 1 Bahwa itu terjadi enggak gue bilang Emang gue kayak gitu kapan sih pemain yang provisional nyaris gak pernah Dan gue rasa untuk hubnerin juga alah ini cuman latihan doang Karena lu bisa ganti sebelas pemain Friendly match kayak apa loh Bukan agenda FIFA juga ya Gak ada Ini cuman murni uji coba antar RT Ya karena disiarin Jadi kita aja yang lebih baik Jadi untuk gue Kesalahan yang terjadi Yang gue kritik itu bukan Justin Amner Justru Jody Amat Karena berapa kali gue nonton Sintayong minta dia itu maju ke depan ke lini tengah Dia gagal Termasuk gol keempat kemarin Dia gagal Memang dia gak punya kapasitas untuk itu Dia murni center back Sama kayak Elkan Bagot Suruh main back kiri Hancur-hancuran Center back lebih bagus Nah gue harap Sintayong sadar Bahwa Jody Amat ini gak bisa Mikirnya terlalu lambat Walaupun di satu tahun pertama dua tahun pertama Jody Amat Dia bisa ngelakuin itu Tergantung lawan tapi Ketika lawan lu Kalau di kawasan ASEAN Dia masih bisa tuh Main-main di tengah tuh masih bisa Kayak bola lama gitu ya Dan dia one step ahead dibandingkan lawan lah Masih bisa lah Keeping kiri, kanan Kau udah levelnya ASEAN Beda cerita ya Tapi kan kemampuan dia juga Long pass ke depannya kan bagus banget Bola dari sepertiga Level ASEAN juga mas itu mas Kemarin kan umpan-umpannya bagus Tapi sepertiga depannya gak bisa kontrol bola Umpannya Gak justru umpannya Justin Hapner yang bagus Iya maksudnya dari belakang itu kan Umpannya Liga Inggris Kontrolnya Liga 1 Umpan-umpan ke depannya bagus Tapi yang terima kontrol bola di depan itu Yang banyak hilangan bola kemarin Jadi kalau gue ngeliat sih ya Kemarin betul-betul Sintayong mau cobalah Ya lu ganti 10 pemain Gimana sih kalau lu gak coba Ini kan betul-betul dia Eksperimen Eksperimen Betul-betul eksperimen Makanya dia kenapa berani ngomong Jangan khawatir Tapi nanti Kalau kalahawan Libya kedua Kalah lagi Dengan skor yang gede lagi Berarti samtunya Karena yang kedua kemungkinan akan didaftarin sebagai agenda FIFA ya Iya Yang itu pergantiannya 6 Yang betul-betul sesuai pergantian gitu 6-7 Gue rasa kalau ini agenda FIFA Akan berbeda Akan lebih squad yang bener-bener bagus Yang dia percayakan Tapi yang tugasnya gak perlu Buat forward gitu loh Yang penting itu tanggal 15 Bukan sekarang Justru sekarang gue bilang Mau kalah Mau berapapun Lu eksperimen lagi Sampai lu dapet pakemnya Lawan Iran Lawan Filipin 3-5-2 Flop kalau gue bilang Oke Kemarin 4-4-2 Pemainnya diganti Sistemnya enggak Jarak antar pemain tengah sama depan terlalu jauh Oke Gue bilang gak cocok juga The final Tim Line up yang cocok Untuk gue simple 4-2-3-1 Dimana ada Marcellino Di belakang striker Marcellino Bapak-bapak bermain terlalu jauh Karena dia baru sembuh dari cedera Passing dan crossingnya gak jelas Tapi that's okay Karena ini sekali lagi Dia baru sembuh Kasih dia ritme untuk bermain dulu Nah di belakang Di belakang marcellino siapa Clock sama Evariener Minimal di tengah itu Lebih penuh Banyak pemain Bermain dengan banyak kombinasi Jarak pendek Bisa dominan juga Kalau dua pengen itu Di tengah itu Ngapain lu main Ya sorry itu sih Empat striker ini Levelnya kan sama semua Bukan pemain yang bener Kemarin Dendy di bawah pertama Lebih turun ke bawah Dribbling-dribbling Dribbling ilang juga Sadir dribling Dribbling ilang juga Banyak-banyak ilang Maka dari itu Tugas lu itu belum selesai Lu belum dapet Dengan naturalisasi Dengan pemain lokal Sistem yang bener Silahkan bereksperimen lagi Lawan Libya I don't care Mau kalah lagi Lawan Iran Kemungkinan besar Kalah juga That's okay Bereksperimen Sampai tanggal 15 Lu udah dapet Line up lu yang bener Seperti apa Lain up terbaik Dan kalau ngomongin soal Dan sistem terbaik Kalau kita ngomongin Sinta Yong Kan emang dia juga pelatih Kita sangat jarang Lihat 20 pelandingan beruntun Dia mainin taktik yang sama Line up mungkin sama Tapi formasinya kadang berbeda Kalau ngeliat pengalaman-pengalaman sebelumnya Dan jauh bisa 5 orang diganti 3 center back Kadang 3 center back Habis itu situasinya berubah lagi Jadi 4-4-2 Itu kan formasinya itu-itu aja Tapi lebih cair Biasanya pemain-pemainnya Kalau ada yang diganti Kayak contoh si Irianto kan biasanya jadi Dia ini ya Hybrid juga kadang start dari Glandang bertahan Tapi jadi ngisi posisi Jadi 3 di belakang Jadi menurut gue ini yang bakal kita ngeliat Secara terus-menerus Bersama Sinta Yong Oke tantangannya tanggal 15 Tapi kalau ngeliat di 2 pertandingan selanjutnya Gue pengen ngeliat Pakem-pakem seperti itu Yang dilanjutkan lagi Sama Sinta Yong Lu bukan Sinta Yong Gak peduli lu mau apa Iya Yang peduli adalah Sinta Yong harus bereksperimen Sampai dia dapet apa yang diingkat Bukan karena lu mau liat itu That's why gue bilang kan Emang Sinta Yong pelatih yang kita kenal Suka bereksperimen Iya Dan dia harus bereksperimen Bukan masalah skor That's why gue bilang Gak masalah hasil-hasil kayak gimana Tapi gue pengen ngeliat itu dilakuin lebih lanjut Dan tanggal 15 Kita bisa tampil lebih kuat Ngelewatin pencapaian di 2 pertandingan awal Ketika lawan Irak dan lawan Filipina gitu Itu jauh lebih penting menurut gue Jadi kalau 2 pertandingan ke depan Kita bisa ngelakuin eksperimen lagi Syukur-syukur Harus Syukur-syukur permainannya bisa Bisa ketemu lebih cepat Lu pakemnya Menurut gue kan jauh lebih bagus Harus boleh eksperimen Dan moral pemain Pemain kita kita ngeliat sendiri Ketika main lawan Irak Kita main di depan pendukung dia Kita mentalitas kita agak terpengaruh Jadi menurut gue ini akan sangat penting Untuk membangun mengasah mental juga Dibantai-dibantai Eh ini ya Fine aja dibantai Tapi ngeliat respon mereka ke depannya Ini menurut gue jauh lebih penting Untuk ngeliat respon pendukung Gimana Mas Aryo Tapi mendekati menuju Lawan Irak tanggal 15 Justru hasil-hasilnya Makin apa Banyak hasilnya Justru secara eksperimen gak bagus gitu Dan sekarang kita mungkin bisa melihat Banyak main naturalisasi dan juga keturunan Itu mungkin menandakan Bahwa kita memang untuk closing the gap Dengan kita lihat sekarang Jepang Kita lihat Kubo Mitoma Endo Nah itu apakah kita bisa Menutupi gap yang sangat jauh Dengan Jepang Dengan Irak gitu Menurut gue gimana? Harapannya kan pasti itu kan Dan Sintayong gak begolah ya Maksudnya dia pasti tau dong Apa yang dia lakuin Pemain-pemain yang dia pilih Siapa aja Ada naturalisasi pemain depan sih ya Apa tuh? Naturalisasi nya gak ada yang mau main depan Back semua gitu Kalau kita punya striker Striker bagus juga gak mau ke sini Iya sih Masalah itu maksud gue Si Rafael Strik doang lah Yang pemain depan Tapi strike kan bukan pemain jadi Masih-masih muda ya Makanya ini kan yang kadang-kadang tuh Mereka belum pernah merasakan Mungkin atmosfer level senior Makanya ini kan pemain-pemain junior Semua nih kan yang diambilin kan junior Buat jangka panjang sih ya Sementara yang kita lawan kan pemain senior Kecuali om-om si Tom Haye itu nanti ya yang akan ikut Kecuali ya Jordi amat kan beda kan Kecuali kelihatan lebih matang gitu kan dibandingkan pemain ini Kualitasnya potensinya gede semua pemain-pemain ini Cuman kan lu harus main sama mereka dalam beberapa kesempatan berbarengan terus-menerus Itu kan yang belum sama sekali didapetin sama si Sintayong Untuk membentuk tim ini mau mainnya kayak apa tadi Jesse bilang Ini mau main kayak apa sih nanti kita di turnamen kan Terutama ketika lawan Irak kemarin kita kayak gitu Lawan Filipina kemarin kita kayak gitu Padahal sistemnya udah dibangun kan Sama dia Dan nanti di Piala Asia baru dinemuin kita akan bermain seperti apa Seperti apa mas? Bayangan lu bermain seperti apa? Karena kan event Sintayong di Piala Dunia Korea aja bermainnya pragmatis kan? Apakah diharapkan dengan sekarang bisa bermain dengan Indonesia yang katanya bisa bermain yang menghibur? Kalau gue gak ngeliat gelandang bertahan yang oke satu gitu ya Yang bisa ketika bermain dengan 4 back Satu untuk mundur ke belakang Gue gak ngeliat ada pemain seperti itu Jadi kayaknya tetap akan 3 back 3 back tengah Ya kan Bago, Jordi Ahmad, Skirido mungkin yang akan main disitu Kanan-kanan kirinya Asnawi atau Pratama 3-4-3 atau 3-5-2 Tapi 3-2-2 yang di depannya itu 2 gelandang bertahan Tapi di belakangnya tetap formasi 3 back Gue sih lebih melihat itu Lebih meyakinkan formasi 3 back dibandingkan 4 back di saat Asnawi terlalu maju Nutupinnya ke sini Pemain gelandang bertahannya itu gue ragu Tidak ada pemain yang bisa betul-betul nutup ketika King back kita maju Maka itu cuma dengan 2 pemain gelandang bertahan Iya, 2 gelandang bertahan Tapi lebih sejumlah 2-3-1 ya koce Double pivot Tapi siapa menurut 2 pivot yang pantas ada disana? Maling marah klok masih akan Klok sama Jenner Klok Jenner kalau Kambo Aya dua itulah Kambo Aya kadang bagus Kambo Aya lelet gitu kan Reaksinya itu terlalu lambat Tapi ini berani gitu megang Oh iya berani Betul Kadang memang dia smart Cuman terlalu gak konsisten Untuk gue sih bukan levelnya Asia dia Dia harus belajar lagi untuk berkembang Tindakannya harus lebih cepat Dan hindari lah itu dribbling-dribbling gak jelas Walaupun si Kambo Aya emang di awal-awal dia muncul ke timnas lagi bagus-bagusnya Emang faktor pemainan seperti itu Berani dribbling, berani ngelewatin lawan Dan kadang juga cukup efektif Iya untuk ASEAN Belakangan kan dia juga ada tren penurunan Yang kita semua ngeliat itu di Kambo Aya emang ada lagi ada tren penurunan Dan kemarin beberapa match kita gak diperkuat sama Ivar Jenner Kan cukup berasa juga tuh Walaupun dia mainnya baru bentar juga Tapi gue ngeliat potensi pemain ini sangat besar Dan contohnya di babak kedua tuh banyak passing dia yang breaking the line Itu passing-passingnya bagus banget dan layak dicoba Namanya bukan Ivar, ini orang belan-belan Ivar namanya Ivar Jenner Yang biasa aja gitu, Ivar Jenner biasa Bukan Ivar Ivar Jenner Jadi menurut gue ini pemain yang passingnya long range Sama short range-nya ini bagus banget Dia tau kapan harus dribbling Dia tau kapan harus mindahin bola Dan ini pemain-pemain macam ini Mainnya simple tapi passing-nya terukurnya bagus banget Dan apabila diterbiin nongrel Dan gue rasa itu kemarin instruksinya dari Sintayang juga Rizky pass itu kan memang yang akan membedakan lu kan Lu berani gak umpan-umpan Rizky Tapi kan pasti ada risikonya Ketika kepotong seperti apa Cuman kalau lu mainnya safe gitu-gitu Ya gak bisa lu lawan Jepang begitu Lawan Irak begitu Lu butuh emang umpan-umpan berisiko Dan kemarin dipraktekin sama pemain kita Bahkan di lini belakang Walaupun kepotong ya kepotong Apes seperti itu Nah tapi kan tadi kita sempat bahas bagaimana Build up kita Kalau tadi coach bilang mungkin analoginya Build upnya Premier League Kontrolnya Liga 1 gitu Nah dan gak cuman kontrol Tapi bagaimana finishing kita kan Kita kebobolan 2 gol Tapi kalau kita gak bisa Finishing kita Liga 1 Nah itu maksud gue Kita belum pernah menemukan nih Kayaknya di depan bener-bener yang performa Bener-bener taji Karena Dendy dicoba terus Ya gak akan nemu juga Dendy Siapa lagi Sananta Ini kan baru nongol juga Apa Dimas Derajat Dimas Derajat Dimas Derajat Sorry Dimas Derajat Dimas Derajat Itu diputar terus Nah ini menurut gue Penting gak sih Sananta Hoki Caraka Itu kan sama levelnya lah Segitu-segitu aja gitu Maksud gue Mereka baru juga Dimas Derajat Belakangan baru menetas lagi Di ini Sananta baru nongol Bagus Hoki Caraka baru juga Sananta pun juga jadi cadangan mulu Iya ini kan pemain-pemain yang kualitasnya sama gitu Untuk mendapatkan bola-bola matang banget Baru mereka bisa eksekut Cuman kan masalahnya kita kan gak pernah Mendapatkan Mengirimkan bola matang ke 1.3 terakhir Ke kotak penalti Kemarin Libya pressingnya bagus banget Kita gak bisa megang bola lama Karena mereka pressnya betul-betul kayak gitu Nah ya itu ya Butuh pemain-pemain yang Punya kemampuan Crossing ke dalam Kedalam kotak penalti Karena mereka Tipe pemain yang Bisa melakukan Apa Goal Ketika mendapatkan umpan-umpan yang matang Winger-winger favorit itu siapa coach? Rafael Strzak? Sadil? Rafael Strzak itu masih terlalu mentah Gak fair Gue sih berharap banyak dari Sadil Cuman Sadil ini karakter Liga 1 Dia main di Malaysia kan? Ya mungkin di Malaysia sama Terlalu banyak dribbling-dribbling Dia harus lebih efisien bermain Efisien Passing minta Kita itu off the ballnya itu jelek banget Passing diem Ngeliat Passing diem Enggak lo harus passing minta Yang passing lagi harus jalan kosong Biar bisa dipassing Terjadilah kombinasi 3-4 orang dan mobile Ini yang Ya untuk gue sih elementer Untuk level tim Yang harus pelajar Bahwa lo passing harus gerak Bukan passing diem Dan berapa kali goal kita kan seperti itu Witan, Asnawi, 1-2, buka Masuk gitu kan yang bola-bola Progressive dan Iya Kekuatan kita disitu Karena kita speednya kan bagus-bagus Umpan-umpan pendek-pendeknya itu Yang di sepertiga terakhir itu gak jalan Ya kita lihatlah nanti Semoga Indonesia Bisa bereksperimen terakhir Menuju tanggal 15 Dua pertandingan terakhir Bisa dimanfaatkan sebaik-baiknya Oleh STY dan juga para pemain kita Untuk menemukan formula Dan juga formasi terbaik Kita menghadapi tanggal 15 19 dan tanggal 24 Jawa yang mendatang Doakan Indonesia meraih hasil terbaik Dan terima kasih juga buat Jawa yang menonton kita Dari episode pertama Sampai episode keempat ini Semoga Kita doakan Indonesia bisa meraih hasil terbaik Di tanggal Libya Hari Jumat besok Minimal ada perbaikin lah Dari hasil 4-0 kemarin Menjadi mungkin menang Misalkan atau misalkan Gak menang Tapi mendapatkan Sesuatu hasil positif Yang bisa diraih Untuk menuju hasil pertandingan berikutnya Thank you buat juga Awi Dan juga Sari Mania Thank you coach Thank you Mas Habto Thank you juga Sejal Sampai ketemu hari Jumat besok Bye-bye Jumat tim See you Bye-bye Jumat sesuai Terima kasih.